Tano Ponggol terkadang disebut sebagai tanah terpotong, adalah sebuah kanal di kecamatan Pangururan Samosir, yang dibangun sekitar tahun 1907 oleh pemerintah kolonial Belanda, untuk memisahkan Pulau Samosir dengan daratan Pulau Sumatra. Kanal ini selesai dan diresmikan pada tahun 1913 oleh Ratu Wilhelmina dan sempat dijuluki sebagai Terusan Wilhelmina. Tanah yang dikeruk bertujuan agar air Danau Toba yang berasal dari pesisir Silalahi dapat melewati Pangururan dan sebaliknya, sehingga kapal-kapal dapat mengelilingi Danau Toba. Air danau yang mengalir melalui kanal Tano Ponggol disebut sebagai Aek Tano Ponggol, sedangkan jembatan yang dibangun di atas kanal untuk memudahkan transportasi darat dari Pulau Sumatra ke Pulau Samosir disebut Jembatan Tano Ponggol. Dari berbagai sumber yang dihimpun, perang pecah di Tanah Batak sekitar tahun 1807-1907 dengan Belanda. Selama 29 tahun perang terjadi di negeri Toba, perlawanan ini dipimpin oleh Sisinga Mangaraja XII, seorang raja termasyur dari suku Batak. Alasan pertama Belanda membangun jembatan Tano Ponggol adalah lantaran Belanda ingin mempersempit ruang pelarian Batak menuju Samosir. Alasan lainnya karena Belanda ingin perahu bisa mengelilingi Samosir, tanpa kembali dari daerah asal berlabuh. Masuk ke abad ke-19 proyek pengerjaan Tano Ponggol dimulai, Belanda melancarkan sistem kerja paksa karena menaklukkan Tanah Batak, meskipun di beberapa lokasi lain masih terjadi perlawanan. Belanda ingin memisahkan daratan Sumatera dengan Samosir, terusan sepanjang 1,5 km digali dari keringat orang Batak, kebijakan pembuatan Tano Ponggol punya dampak yang besar. Pengerjaan dilakukan bertahun-tahun, rakyat menggali terusan dengan todongan senapan tanpa digaji dan hanya mendapat makan seadanya. Cerita soal Tano Ponggol diwariskan dari zaman ke zaman hingga Samosir pun menjadi sebuah pulau. Pengerjaan pelebaran dimulai awal 2018 lalu, pendalaman alur dilakukan sehingga nantinya akan dapat dilewati oleh kapal pesiar besar berbobot 2000 DWX. Alur Tano Ponggol rencananya diperlebar hingga 80 meter, progresnya sudah terlihat sisi kanan-kiri alur sudah mulai dikerup, pemukiman warga juga sudah ditertipkan. Kita berharap kapal-kapal nanti dapat berlabuh di sini bisa berkeliling dan otobat tanpa ada halangan. Selama ini alurnya sangat sempit sehingga kapal-kapal tidak melewatinya, termasuk bas air yang diusulkan Menteri Perhubungan, Ujar Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Ari Prasetyo. Terima kasih telah menonton! Pemerintah punya target kunjungan 1 juta wisatawan manca negara dalam satu tahun ke Danau Toba. Berbagai pembangunan dikebut, juga mengucurkan dana segar 3,5 triliun rupiah untuk pengembangan, nantinya ditambah dengan para investor yang akan bekerja sama. Presiden Joko Widodo, sudah melakukan kunjungan ke sejumlah titik selama 3 hari. Bersama para menteri dan kepala daerah, dia meninjau langsung ke beberapa lokasi yang masih dalam tahap pembangunan. Optimisme pariwisata Danau Toba berkembang semakin tinggi, pembangunan seluruhnya di target rampung pertengahan 2023 mendatang. 3 hari ini hampir semua titik di kawasan Danau Toba dari 5 kabupaten sudah saya cek, juga jalan keliling di Pulau Samosir juga sudah selesai tinggal 21 km saja tahun ini rampung, kata Presiden Jokowi. Kemudian tadi pagi desa adat dan desa ulos semuanya akan direhab total, pasar souvenir kemudian pasar yang di sini akan dikerjakan tahun ini dan tahun depan. Akan diproses semuanya termasuk dermaga dan pelabuhan sehingga kapal juga dibelikan lagi, dermaganya semua selesai setelah itu akan kita promosikan secara besar-besaran Danau Toba ke seluruh dunia, pujarnya di selak kunjungan. Selain soal infrastruktur, Jokowi juga membahas soal pengembangan sumber daya manusia, sejumlah sekolah menengah kejuruan bakal dibangun, dia juga menaruh perhatian serius untuk kondisi lingkungan Toba yang kian tercemar. Izin perusahaan yang diduga mencemari Danau Toba bakal dikaji ulang, pencabutan izin perusahaan berpotensi dilakukan, niatnya mengembalikan pariwisata Danau Toba sedia kala. Pekerjaan konstruksi jembatan Aek Tano Ponggol di Sumatera Utara sepanjang total 294 meter akan rampung selambatnya Februari tahun 2023. Proyek jembatan ikonik penghubung Pulau Samosir dan Daratan Sumatera ini, untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai kawasan Bali baru, yang jadi program Presiden Jokowi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!